Pemirsa tim penyidik Subdit Cybercrime di Treskrim Suspol Dacambi mengungkap uang penipuan investasi CV Jaya Mandiri Investama mengalir langsung ke kantor pengelola dan sebagian digunakan untuk bermain judi slot. Selain itu, penyidik menerapkan pasal berlapis terkait UU ITE dan TPPU. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pol Dacambi mengungkap bahwa penipuan berkedok investasi saham perkebunan sawit yang dikelola oleh CV Jaya Mandiri Investama merupakan investasi fiktif. Hal itu terungkap karena uang investasi tersebut sepenuhnya masuk ke dalam kantor direktur dan asistennya yakni tersangka Vera, Ani, dan Darius. Bahkan diakui polisi, sebagian uang penipuan tersebut digunakan untuk bermain judi online atau slot dan digunakan untuk membeli mobil dan motor. Dalam hal ini, pelaku Ani berperan sebagai otak kejahatan dan Darius, suami pelaku Ani sebagai penikmat uang penipuan sedangkan pelaku Vera berperan sebagai direktur utama. Panitiga Subdit 5 di Traskrim Sus Pol Dacambi, Ibda Rimhot Nainggolan mengatakan dari investasi ini terdata ada lima ratusan orang yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Terkait hal itu, polisi juga menyita barang-barang pelaku seperti mobil dan motor untuk menerapkan pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan pencara. Pasal TPPU dikenakan juga? Pasal TPPU dikenakan juga. Barang-barang yang sudah kita cita ada satu unit mobil, sepeda motor, dan uang penenai mungkin sekitar 69 juta. Benar, dari hasil penyidikan kita, suami korban ini atas nama D, inisial D, memang benar uang dari hasil perbuatan kejahatan investasi ini digunakan untuk menggunakan judi online.